Musik Grup Kompang Pusaka Melayu dari Kecamatan Meral, Kelurahan Sungai Pasir akhirnya meraih juara satu pada ajang Festival Kompang dan Rebana yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Sabtu 11 Mei lalu. Musik Bupati Karimun dalam sambutan yang menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh panitia penyelenggara festival. Dalam kesempatan itu, Bupati berharap mensyaratkan Karimun dapat menjaga kebersihan kostal area. Grup Kompang Pusaka Melayu yang diketuai M. Fadli ini meraih nilai tertinggi dibanding grup Kompang lainnya. Sementara juara kedua diraih grup Kompang Seri Tanjung dari Kecamatan Buru. Juara tiga diraih grup Kompang Seri Hakul Yakin yang juga dari Kecamatan Buru. Selain tropi, pemenang juara satu menerima hadiah tunai sebesar 3 juta rupiah. Juara kedua 2.750.000 rupiah. Juara ketiga 2.500.000 rupiah. Juara harapan satu 2 juta rupiah, harapan dua 1.500.000 rupiah, dan harapan tiga 1 juta rupiah. Selain itu, juri pada festival terbana ini memberikan hadiah uang tunai senilai 800.000 rupiah untuk peserta berbusana terbaik. Saya telah merasakan tugas untuk melakukan festival terbana Pesekopang. Alhamdulillah media kosong, pejabat-pejabat tak datang. Tentu Bapak Ibu, tempat yang indah ini, tempat yang bagus ini, kalau kita tidak budayakan mulai menjaga kebersihan, takut nanti 5 atau 10 tahun akan datang tempat ini menjadi tempat yang ungu, tempat yang deti, tempat yang dekil, sehingga kita sendiri juga tak sanggup. Apalagi masalah pantai-pantai, sekarang pembangunan berjalan terus, peran serta masyarakat kita semua untuk menjaga dan membiarinya, ini tentunya kita harapkan bersama-sama. Penyerahan hadiah dilakukan Bupati Karimun, Haji Nurdin Basirun, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Karimun, Dr. Randus Suryaminsya. Ahmad Swartanidamanik, STP Karimun, mengabarkan.